Intro Halo teman-teman, salam saya selalu. Berikutnya VNews yang telah kami siapkan untuk Anda. Dua anak koda komando utama TNI Angkatan Laut diserah terimakan. Komandan Pus Hidrosal dan Panglima Kolin Lamil, rekan saya Serda Maritim melaporkan prosesi serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Angkatan Laut dari Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Silakan Sersan Maritim. Baik, terima kasih. VNews saat ini tengah berlangsung upacara serah terima jabatan Komandan Pus Hidrosal, Panglima Kolin Lamil, dan Asrena Kasal. Berdiri dengan gagahnya pasukan Jalasena dengan latar belakang KRI Teluk Palu 523. Bertempat di lapangan MC Lam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebuah organisasi memiliki peran penting yang diemban oleh setiap jajaran TNI Angkatan Laut dan memiliki porsi yang sama dalam mendukung rencana pembangunan kekuatan menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pusat Hydro Oceanografi TNI Angkatan Laut dan Panglima Komando Lintas Laut Militer bertempat di lapangan MC Lam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pus Hidrosal bertugas menyelenggarakan survei pemetaan hidro oceanografi militer maupun nasional yang meliputi survei penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran serta menyiapkan data dan informasi di wilayah perairan dan yuridiksi nasional dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun publik untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional. Sementara itu, Komando Lintas Laut Militer merupakan kota utama pembinaan dan operasional TNI Angkatan Laut yang mengemban tugas membina kemampuan sistem Angkatan Laut Militer termasuk potensi Angkatan Laut Nasional untuk kepentingan pertahanan negara di laut serta melaksanakan Angkatan Administratif, Taktis, dan Strategis. Jabatan dan pus Hidrosal dari Laksamana Madia TNI Nur Hidayat SHMAP yang selanjutnya memasuki masa purna tugas diserah terimakan kepada Laksamana Muda TNI Budi Purwanto STMM. Selanjutnya, Jabatan Pangkolin Lamil diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Edwin SHM Han MH kepada Laksamana Pertama TNI Hudiyarto Krisno Utomo MAMM SPS Join. Sebelum upacara serah terima jabatan 2 Pangkot Tama TNI Angkatan Laut dilaksanakan serah terima jabatan asrena kasal dari Laksamana Muda TNI Iwan Is Nur Wanto dalam rangka memasuki masa purna tugas kepada Laksamana Muda TNI Edwin. Serah terima jabatan ini merupakan regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Laut sebagai implementasi dari pola pembinaan organisasi dan personel sebagai upaya untuk mensinergikan kinerja dan roda organisasi agar senantiasa menghasilkan kualitas yang semakin optimal dari waktu ke waktu. Amanah jabatan yang baru ini adalah bentuk apresiasi pemimpin TNI Angkatan Laut atas apresiasi, dedikasi, kerja keras, dan kemampuan yang dimiliki. Semoga kepercayaan tersebut dapat dijawab dengan kinerja dan kontribusi yang lebih baik dalam melanjutkan capaian tugas dan hasil operasi yang telah ditorehkan oleh pejabat sebelumnya. Menutup rangkaian kegiatan serah terima jabatan tersebut, prajurit Colin Lamil menampilkan atraksi memukau, yakni ketangkasan prajurit Colin Lamil memainkan alat musik daerah Jawa Barat tanpa kendang dan rampak beduk. Dengan geringan musik dan lagu manuk dadali dari Colin Powerband, dilanjutkan keseragaman gerak dalam tari badindin dari Sumatera Barat dan tari perang dari Pulau Papua dengan tampilan kihon dan kumite dari prajurit Colin Lamil dirangkai dengan gerak irama lagu kekinian yang semakin menyamarkan suasana. Yang nebizen demikian reportasi saya dari Mako Colin Lamil, Jakarta Utara. Serda Maritim, Kameramen Letnan Geraldi melaporkan untuk JJM TV. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Serson Maritim atas laporannya dari Colin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang nebizen demikian tadi informasi menarik seputar teknik angkatan laut. Terima kasih. Jalan Svefa, Jaya Mahi.